Intro Salam pagi semuanya Kita sudah siap untuk mulai ya Jadi hari ini yang akan sharing sebelumnya Perkenalkan nama saya Jo Juda dari M-Target Saya customer success Juga terima kasih buat teman-teman yang baru hadir Kali ini kita topiknya hari ini Akan membahas mengenai strategi digital marketing Yang dianggapan dari Corona Virus Sebagai panelist kita yang akan berbagi Adalah Pak Yomi Suryadi Founder dan CEO M-Target Halo Pak Yomi, selamat pagi Halo Oke, suaranya masuk semua ya berarti ya Sudah cukup jelas Jika ada yang mengalami gangguan Atau suaranya kurang jelas Boleh chat, tanya Jadi kita bisa atur Atau jika ada yang masih kurangkan lebih Oke, langsung saja disini Beberapa industri yang kita sudah catat juga Ada beberapa yang dari sektor pariwisata Kemudian ada juga dari sektor retail Dan beberapa ada juga dari service Nah, jadi Buat teman-teman Siapkan Kopi, snack Apapun yang teman-teman bisa Bawa untuk enjoy Webinar ini Untuk 40 sampai Satu jam ke depan Kita akan bahas sebenarnya ini Jika ada pertanyaan juga Teman-teman bisa kumpulkan Semoga webinar ini bisa menjadi Sesuatu yang Diperti pembangkan Strategi yang teman-teman bisa terapkan Di industri teman-teman masing-masing Oke, tanpa berlama-lama lagi Pak Yogi, sudah siap? Siap, siap Oke Let's enjoy Oke Halo, selamat pagi Teman-teman Saya Lagi lihat-lihat nih Jadi Di sini ada 65 partisipan ya Yang datang ya Oke Dan kita juga ini Yang pertama kalinya Yang target Melaksanakan Digitalk Versi online Virtual Digitalk Jadi kayak Webinar kali ini Dan ini juga Pertama kali ini kita mendalami Mendalami tools Zoom ini Jadi Mohon maaf Kalau ada Ada sedikit-sedikit Kekurangan Di sini Oke Saya mau Langsung aja ya Karena waktu kita juga Nggak banyak Sebentar Saya Saya nge-set Dikit-dikit Kiri-kanan Oke Start Langsung saya share screen Di sini Sudah pada Kelihatan ya Jadi kita tuh Memang kali ini Bahas Strategi digital Di tengah Di tengah Pandemic ini ya Pandemic Oke Baiklah Mari kita mulai Tampilannya Tampilannya Bisa dirubah Mungkin Oke Perkenalkan Nama saya Yopi Suryadi Saya founder Dan CEO Dari M-Target Nah Saya punya kelemahan nih Saya Hampir Nggak pernah bawa Bisnis card Jadi Teman-teman Di sini Semuanya Kalau Mau Add Bisnis card saya Silahkan Di scan Atau Kalau lagi Di komputer Di handphone Tinggal di capture aja Nanti tinggal di scan QR code nya Di situ add saya Jangan lupa Bertegur Sapa Ya Gitu ya Terus Kita Saya mau jelaskan sedikit M-Target itu apa ya M-Target itu adalah Marketing automation software Kita itu membantu Para customers Brand Companies Enterprise Untuk lebih dekat lagi Lebih personal lagi Dengan Dengan para customers nya Dengan cara Melalui marketing software Core Core dari M-Target sendiri Itu adalah Email marketing Dalam perjalanannya Kita menambahkan Banyak Lini produk Fitur Seperti automation Event management Social media management Dan Dan lain sebagainya M-Target DigiTalk itu Kita lakukan Dari sejak pertama kali berdiri Sampai sekarang Setiap bulan Satu bulan sekali Dan Untuk kali ini Pertama kalinya Dikarenakan Ya Pandemic ini ya Dan himbawan dari pemerintah Untuk tidak berkumpul Beramai-ramai Jadi kita mencoba Untuk Masuk ke area baru Yaitu webinar ini Saya yakin yang Berikutnya Kita akan lebih Atraktif Lebih keren lah Kita belajar Oke Baik Enak Tentang saya Kita Kita akan mulai sebentar lagi Di webinar ini Kali ini saya akan membahas Tiga hal besar Di dunia marketing Yaitu Bagaimana marketing Sebagai bagian dari bisnis Bertahan Bahkan bisa mengatasi Krisis ini Dan yang kedua adalah Bagaimana untuk melakukan Pivot Strategi marketing Jadi Banyak hal Yang berubah dalam waktu cepat Saat Di tahun 2020 ini Pivot itu sangat diperlukan Apa itu nanti saya jelas Elaborate lebih jauh lagi ya Dan yang terakhir Tulus-tulus apa sih Yang diperlukan Untuk Untuk melakukan Hal ini Gitu Oke let's start Ya Buat Para Anak-anak digital Seperti kita ini Bisa gak sih Itu dalam hati Saya nemu ini di internet Jadi Can we uninstall 2020 And install it again This version has a virus Jadi memang ya Bicara soal virus Kita bicara coronavirus Seperti semua Kita udah tau ya Dimulai dari 31 Desember kemarin Dan sampai hari ini Coronavirus itu Menyebar begitu cepat Ke Ke 173 negara lebih Setau saya Dan memakan korban itu Sampai Sampai Perpagi ini Kemungkinan besar Akan bertambah Sudah bertambah Saya gak tau ya Tapi data terakhir Yang kita taruh disini Adalah 1,4 juta Confirm Infected cases Indonesia sendiri Ada 2738 Yang tadinya Sudahlah Saya gak Gak bicara soal itu deh Tadinya tuh kita Bahkan dibilangnya Nol 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 kasus Sekarang 2738 Dan Amerika Serikat sendiri Yang baru belakangan juga muncul Ada 400 ribu Sudah Sudah beberapa kali lipatnya China Itali Spanyol Intinya Amerika dan Jerman Amerika dan Eropa itu mengalami Pukulan berat Di wabah Coronavirus ini ya Atau COVID-19 So Di Di sekarang Sudah pasti Banyak sekali Industri Atau bisnis yang Terkena dampak Dari Coronavirus ini Karena Begitu cepat Menyebar Dari droplets Aja Human to human Dari tadinya Kita bisa lihat ya Seperti Misalnya di pojok kiri atas Kabah Ditutup juga Jadi semuanya itu Ditutup Tempat-tempat yang tadinya Ramai Apalagi mall Shopping mall Satu perbelanjaan Pasar dan lain sebagainya Yang tadinya ramai Semua Jadi sepi Kita juga Belum terlalu sepi Jakarta Tapi Sudah Sudah sepi Karena pemerintah sudah Menetapkan PSBB ya Jadi Pembatasan sosial Berskala besar Kalau gak salah Nah Di Di dalam Efek dari kesepian ini Kita harus melakukan Social distancing Dan lain sebagainya Ada Bisnis yang Terpukul sekali Yang paling besar sih Event Jadi South by Southwest Itu untuk pertama kalinya Cancel Tahun 2020 ini Event yang sudah 30 tahun lebih Dan juga banyak Mall Sudah menerapkan Buka hanya untuk Supermarket Di dalamnya Dan yang lainnya Tutup Bioskop juga Tutup Dan kita Seperti kita tahu ya Teman-teman Banyak banget Terjadi layoff Karena Retail Industri Retail Terkena dampak yang Berat banget Tapi ada juga yang Naik Gitu loh Jadi kayak Seperti misalnya Industri jamu Ini ada di sebelah kanan Tertutup Ketutup Sama Jadi Industri jamu itu Naik Ada industri-industri Termasuk diantaranya Alat kesehatan Jadi Kalau bisa dilihat Sekarang mendadak Mendadak banyak orang Yang berjualan Disinfektan Hand sanitizer Masker Dan lain sebagainya Itu Termasuk yang Industri yang Yang terkena Dampak yang naik Good headache Kalau orang bilang Demandnya gede banget Dan supplynya Gak terlalu Banyak sekarang Saat-saat ini Lebih kacau lagi Menurut 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 saya nih Event olimpiade 2020 Yang di Jepang Jadi Sampai sekarang Statusnya memang Masih postpone Masih ditunda Tetapi Kalau kita bisa lihat Kondisi perkembangannya Sampai sekarang Mereka bilang Antara postpone Atau cancel Olimpiade itu Ini yang Ketiga kalinya Di postpone Yang pertama itu Perang dunia 1 Dan 2 Kali ini kita di perang Melawan virus Ya Makanya Makanya pemerintah Dan semua Menghimbau Itu kita Yang Stay at home Hashtag-hashtag Hashtag-hashtag Seperti di rumah aja Work from home Ya dengan begini Kita ya Selain Men support Pemerintah kita Kita juga Menyelamatkan Banyak nyawa Dengan stay at home Jadi Jadi saya tahu Saya sendiri Kami di M-Target itu Udah Memasuki Minggu ketiga Saat ini Stay at home Work from home Saya gak pernah Kami gak pernah Bilangnya libur Karena beda mindsetnya Jadi Ya Walaupun bosen Dan lain sebagainya Tapi Kita itu Secara tidak langsung Sudah menyelamatkan Ribuan nyawa So let's support our government Dengan cara Ini Melakukan physical distancing Udah pasti Dan Udah pasti Setelah Physical dan social distancing Yang ramai sekarang Adalah dunia Yang Tanpa Bisa dikenai oleh virus corona Adalah digital platform Gitu Maka itu internet Menjadi ramai sekali Berbicara tentang digital platform Tentu kita berbicara tentang Digital marketing juga Oleh sebab itu Kali ini Materi saya Saya beri nama Plan C Oke Plan C Kenapa begitu? Karena Dunia ini Udah gak jadi Sama lagi Bahkan setelah Wabah ini meredah Dunia tidak akan Lagi sama Begitu banyak Hal yang akan Berubah di masa depan Mulai dari Consumer Consumer behavior Spending habit Bagaimana kita Berinteraksi Oleh sebab itu Rata-rata Termasuk kami sendiri Plan yang udah Disusun rapi-rapi Tahun 2019 Di 2020 ini Macam Ya Harus berubah Runtuh semua Kita udah gak ngomong Plan A Plan B Tapi Plan C Langsung ya Nah Terutama Adjustment ini Dilakukan karena Sudah pasti ada Budget yang Harus di-keep Dalam bisnis yang Semuanya serba menurun Semua lagi decline Lagi turun Kita harus Makukan adjustment Di budget Oke kita masuk Part 1 Kenapa saya pakai Part 1 Karena saya habis nonton Money Heist Jadi Gitu deh Saya ikut-ikutan mereka Tadi kan saya udah Bicara ya Di atas itu Bagaimana Kita survive Saya Sebetulnya Tidak mau Menggunakan kata Survive Kita Bagaimana Kalau kata survive Kita coret Kita ganti Dengan pride Karena saat-saat seperti ini Menyiasati Kondisi Sekarang ini Kita perlu Mempunyai Short term goals Sama long term goals Oke By the way Sebelum Sebelum lanjut Lebih lagi Teman-teman Kalau memang bawa catatan Monggo dicatat ya Saya Di materi kali ini Saya akan memberikan Poin-poin Dan Dielaborasi Di Poin-poin tersebut Monggo Kalau mau dicatat Gitu Nah Tadi sampai mana Oke Di era pandemi ini Kita Short term goals Adalah How we survive Bagaimana kita Kita survive Long term goals Adalah Siapa tahu Harusnya Kita bisa malah Jadi leader Di area ini Karena di setiap Di setiap krisis Selalu ada Opportunity Yang kita belum tahu Yang kita tidak tahu Ada di mana Tapi kita harus coba Untuk cari Gitu ya Kalau ditanya Short term goals Atau long term goals Itu seperti Berapa lama sih Sekarang kalau para ahli Bilang Kita itu akan mengalami Pandemi ini Paling Bukan paling lama ya At least setidaknya Itu tiga bulan Dari sekarang So Satu quarter Hampir satu quarter ya Jadi Jadi Tiga bulan dari sekarang Itu short term goals kita Bagaimana kita adjust Kita adaptasi Dengan semua ini ya Oke Caranya adalah dengan Proaktif Proaktif ini Contohnya begini Proaktif ini adalah Misal Kalau kita Lagi mau Ada teman kita Mau datang ke kantor Terus kita Sudah kasih dia Location Sand lock Terus Ternyata dia masih Nyasar Terus kita akan Tanya dulu ke dia Eh lu sekarang Ada dimana Kiri kanan lu ada apa Oh gue ada di Bank BCA nih Yang gede Sebelah kiri gue Oh berarti Kalau sebelah kiri lu Harus jalan gitu Kurang lebih seperti itu Sekarang ini Karena masa-masa Yang semuanya Ditunda Semuanya serba Tidak pasti ini Uncertainty Is the new Normal Jadi Jadi di masa yang serba Tidak pasti ini Kita harus tahu dulu Melakukan help Check up Help check up Jadi Gimana sih Kondisi kita Sebetulnya Nah ini langkah-langkahnya Yang perlu kita Lakukan untuk check up Satu Konten di website Jadi Masuk digital itu ya Itu do or die Sekarang itu Kita tuh Ada masih bisnis yang Masih sedikit Konvensional gitu Tidak pakai website Tidak apa-apa Jualan tutup jalan terus Oke Itu juga Tidak salah Tapi Setelah Coronavirus itu Kita dipaksa Karena interaksi Sudah beda Cara interaksi beda Dan lain sebagainya Kita dipaksa Untuk melakukan digital Nah oleh sebab itu Website itu Dari kewajiban Setiap bisnis Setiap usaha Wajib mempunyai website Atau setidak Tidaknya landing page Dan pastikan Konten di website Optimal untuk SEO Nah Belajar ya Bagaimana website Yang memenuhi SEO Syarat SEO Yang baik Itu Kita harus ngecek Di Google Algoritmanya Apakah berubah terus Tau saya Dari dulu itu Algoritma Google Untuk SEO itu Berubah terus Bahkan sempat Tiga kali sehari Udah kayak Minum obat ya Nah ini artinya Kita harus Continuously Learn Belajar terus Belajar terus Gak perlu sampai hebat Atau ahli ya Saya asumsikan bahwa Teman-teman disini Semuanya adalah Orang marketing So jadi Kita itu Jangan sampai Ada gelarnya aja Marketing Digital marketing Digital marketers Atau marketers Tapi Setidak-tidaknya Kita harus menguasai Frameworknya Bagaimana cara SEO bekerja Apa yang dilakukan Untuk bisa Mempunyai SEO yang baik Pengetahuan dasar Akan membantu kita Di kemudian hari Nah berikutnya Lakukan email marketing Campaignnya Bukan hard sell Jadi Saya sering bilang Kalau Ada rangkaian Dari email marketing Tell 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 And sell 4TS Jadi Melakukan email marketing itu Gak harus selalu Hard selling Jadi di masa-masa Seperti ini Kita udah masuk Ke area Dimana Orang-orang Orang-orang itu Gak bisa disuapin Harus belanja terus Tapi kita harus jualan Dan mereka punya kebutuhan Untuk harus Berbelanja Asal tau aja Jadi Caranya dengan melakukan Campaign yang Jauh lebih Engage Bercerita dulu Bercerita dulu Baru kita jualan Jadi ya Itu prinsip di sales ya Nah berikutnya adalah lagi Kita perlu explore Jadi Kemungkinan Dan trik Bagaimana melakukan Paid advertising Seperti Google SCM Facebook ads Instagram ads YouTube ads LinkedIn ads Atau bahkan TikTok ads Jadi Jadi Kita perlu Sebetulnya ya Masa work from home ini Itu ada bagusnya Karena kita bisa Jadi punya waktu Lebih Untuk belajar Tentang area Digital marketing ini Lebih jauh lagi Apalagi sekarang ini Karena semuanya di rumah Banyak banget tuh Webinar-webinar Yang memang Spesifik Misalnya tentang ads Dan lain sebagainya Teman-teman boleh Ikut Banget-banget Untuk menambah Skill disini ya Nah Cuman Satu hal tentang Paid advertising channel ini Harap dicatat Harap dicatat Jadi Tidak semua industri Cocok dengan Semua channel yang tadi Saya sebutkan Ada industri yang memang Gak cocok dengan YouTube Channelnya Ada yang Apalagi misalnya Kayak B2B B2B enterprise Kayak misalnya Let's say ngomong M-Target lah Kita itu kan SaaS Software as a Service Terus kita masuk ke TikTok sebagai channel Ya memang gak cocok Karena nature-nya bukan begitu Kami itu cocoknya jauh Jauh lebih Di LinkedIn Dan di YouTube Gitu loh Jadi Teman-teman harus Melakukan health checkup Di hard performa Di tahun 2019 Oh kita pernah nyobain Apa aja channelnya Yang mana yang Perform lebih bagus Dan disitu Double down Gitu loh Yang gak perform Kita pinggirin dulu Gitu ya Nah Yang berikutnya adalah Update Google Mas My business Ini sesuatu yang Biasanya diisi Atau di update Karena sebagai formalitas Atau kewajiban aja Sebagai brand Jujur Saya pun melakukan Seperti itu Oh pokoknya Ada bisnis ini Harus Harus Ditambah foto Ditambah foto Sekarang udah ada Udah ada Malah Apa ya namanya ya Ada orang-orang yang bisa Kasih review Langsung gitu loh Intinya Seperti dalam Google memberikan reward Tuh gak salah Berupa point Untuk mereka Kita harus create strategi Untuk membuat orang memberikan review Boleh dengan reward Jadi misalnya Di salah satu campaign Taruh lah di Instagram Atau apa Oh kita bisa Memberikan mereka Apa ya Reward Asal mereka melakukan Memberikan review Dan lain sebagainya Gitu Nah yang berikutnya Start dengan video marketing Harus bagus sekali gak sih? Enggak Menurut saya gak perlu kok Ada beberapa Misalnya Contohnya Di Instagram itu ada 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 satu account Dia berbicara terus Tentang Sepak bola Terus Videonya gimana? Pake Kamera 4K kah? Canggih kah? Enggak Gak sama sekali Pake handphone doang Tapi kontennya Yang dia deliver itu Bagus sekali So pada dasarnya itu Tidak selalu Melakukan video marketing Itu harus bagus Ada satu atau dua Kita harus Tampil dengan baik ya Tapi dengan segala Keterbatasan yang kita Punya saat ini Hal ini bisa dilakukan Intinya selama Message yang kita berikan Itu jelas Dan bergisi Istilahnya daging Gitu Daging semua Orang akan dengan sang hati Menonton video kita Dan yang terakhir Poin dari video marketing adalah Sekarang trend netizen yang Budiman ini sekarang adalah Bukan lagi menonton video Kita itu Kita semua netizen yang Budiman ini Semua membaca video Jadi jangan lupa Jadi jangan lupa Waktu membuat video Ditaruh subtitle Ini penting Karena Banyak Banyak ya Saya sendiri Kalau lagi scroll Facebook Atau Instagram Semuanya silent Kecuali kalau memang Saya benar-benar mau dengar Baru saya Saya klik Gitu Di silent pun Kita bisa Baca Apa yang Apa yang maksud dari video itu Jadi Jadi caption Atau subtitle Itu penting sekali Penting sekali ya Dan yang Berikutnya adalah Sebelum masuk ke pivot Saya tadi jelaskan disini Di area proaktif ini Tools-tools apa sih Yang bisa digunakan Untuk mendukung Health checkup kita ini Pertama kali ini Kita bisa menggunakan Google Analytics Sudah pasti Terus Belajar tentang Google Adwords SEM Bisa Bisa GDN Google Display Network Atau SEM Facebook Ads Instagram Ads Linkin Ads Linkin itu termasuk Kalau untuk B2B ya Teman-teman disini Saya lihat Berdasarkan data itu Dari industrinya Adalah Sebentar Saya bisa lihat Oke dari industri yang Yang paling banyak nih Sekarang nih Yang menghadiri Webinar ini adalah Dari industrinya Education Atau training Ya Terus marketing agency Saya ambil top 3 aja Top Top 5 lah Marketing agency Terus retail Hospitality Dan finance Jadi halo teman-teman Semuanya Saya lihat dari sini Education Atau training ini Juga lumayan Challenging So Teman-teman bisa Ngelakuin video marketing Toolsnya Untuk ngelakuin video marketing Ini ada tools juga Dari lokal gitu Namanya Videoin.id Videoin.id ini Seperti Fiverr Tapi versi lokal Indonesia Kita bisa Bisa cari Outsource Orang-orang yang Mau membuatkan kita Video explainer Dan lain sebagainya Menurut saya Hal yang bagus Di saat-saat sulit Seperti ini Kita saling support Lokal tools Gitu ya Lokal startup Jadi Saling bersinergi lah Saat ini Nah youtube ads juga Terus Bisa melakukan Untuk email marketing David nanti Sudah pasti Tentunya Menggunakan M-target Gitu Itu tools-tools Yang kita perlukan Nah Berikut ini Masuk ke area pivot Pivot itu Pivot itu Kalau di Kalau di Basket itu Adalah Satu kaki Stay Kaki yang lainnya Bergerak pindah arah Karena Karena di depan Untuk menghindari Atau melakukan Strategi yang lain Jadi Jadi misalnya nih Kita Arahnya ke depan Tapi Begitu pivot Satu kaki belok Ke kanan Toto kita bisa ngopernya Ke kanan Dan itu bisa mencuri Kemenangan disitu Hal yang sama Juga terjadi Di startup Kita perlu Melakukan Pivot Saat ini Karena 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 kondisi Yang berubah Gitu ya Seluruh plan Di 2019 Sudah pasti Mesti akan mengalami Mengalami adjustment Apa sih yang perlu Dilakukan Pertama Saya gak nemuin Bahasa Indonesia Yang Yang cukup Menggambarkan Jadi Kita harus Re-evaluating Marketing campaigns Jadi Kita itu Masuk di jaman Setelah Coronavirus ini ya Di jaman Empathy Marketing yang penuh Dengan empathy Dan beberapa hal Menjadi Beberapa Ini Ini unik banget Beberapa hal Yang tahun lalu Atau bahkan Let's say kita ngomong Lima bulan yang lalu Itu Gak berarti Apa-apa gitu Maksudnya Buat kita biasa aja Sekarang itu Jadi hal yang sensitif Gitu Jadi Dunia itu Bergerak begitu cepat Perubahan begitu cepat Itu bisa dirasainya Contoh ya KFC KFC itu Dia tarik Semua iklannya Yang 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 dia Ada Finger licking goods Segala macem Yang ada Ocegen mask Segala macem Itu ditarik Sekarang Menjilat jari itu Jadi hal yang tabu Jadi hal yang dilarang Ya bayangin aja Kita aja harus pakai masker Untuk menghindari Droplet Droplet sekarang Jadi kalau jaman dulu Kita punya temen yang Kalau ngomong suka muncret Muncret Biasa aja Paling kita ngomong Woy hujan loh Kalau ngomong Sekarang Kalau ngomongnya muncret Muncret Waduh Bisa gak temenan lagi kali Jadi kurang lebih seperti itu ya Hal-hal ini Nah ini Di marketing kita juga Harus Ditata ulang Dikaji ulang Jadi misalnya teman-teman Teman-teman yang Yang Style marketingnya itu Yang Bercanda yang nyerempet Nerempet Saat ini Coba dipikirin lagi Apakah Nyinggung orang Atau seperti apa Takutnya Seperti itu Jadi KFC itu setelah dia Diprotes Dia tarik semuanya Iklan itu yang berhubungan dengan Finger licking Dan lain sebagainya So Sekarang itu kita masuk ke empathy Marketing penuh dengan empathy Artinya kita bersimpati dengan orang-orang yang Oh iya Kalian Sekarang untuk nonton bioskop itu susah banget Makanya Netflix naik Terus untuk berkumpul bareng-bareng Kita gak bisa Segala macam Angkat dari hal-hal seperti itu Jadi kita kayak punya kesamaan Berikutnya adalah Cari alternatif live events Gitu loh Ini penting nih Kayak misalnya sekarang ini kita pakai zoom Untuk melakukan webinar Teman-teman yang memang gak perlu Melakukan webinar Bisa melakukan diganti dengan IG live Instagram live Dan lain sebagainya Atau membuat Microsite atau landing page Yang berisikan tentang demo produk Atau detail dari produk Jadi gini intinya Kita punya website Ya Tapi sebagai marketer Saya bisa menemukan sedikit sekali Digital marketer yang Punya kemampuan sebagai programmer juga Kalau punya kemampuan Sebagai Misalnya ahli statistik juga Itu lebih canggih lagi Menurut saya itu full stack Digital marketers Tapi susah sekali menemukan itu Kenapa? Karena pada dasarnya memang Kita susah menemukan Marketers Yang mempunyai sense of programmers Kita susah menemukan Programmers yang punya sense of marketing Jadi Ini ada problem Gap besar disini So jadi Kita itu perlu Membuat satu landing page Isinya itu Satu produk saja Bukannya The whole Etalase Bukannya Bukannya showroom Secara penuh Jadi yang kita perlu lakukan itu Membuat hal-hal ini Nah ini bisa disebar Jadi campaignnya itu Bukan general lagi Tapi spesifik Nah kalau live event itu Tergantung dari industri teman-teman Saya lihat disini misalnya Kalau Kalau di Education Training Live event penting Seperti Seperti sekarang ini pakai zoom Atau bisa pakai webinar jam Atau apa Itu dua tools itu juga bagus Atau google meet Google meet juga ada ya Terus Kalau marketing agency Bisa 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 melakukan IG live Sama Retail Retail apalagi sebetulnya Jadi banyak banget area yang bisa digali Di area retail misalnya Bisa melakukan Instagram live Event Kolaborasi Gitu loh Itu penting Kalau kolaborasi Jadi Banyak banget Saya lihat di Instagram Ada Ada Beberapa orang yang saya kenal Social media influencer Begitu ya Followersnya banyak Dan mereka melakukan Oke Siapa yang punya usaha-usaha kecil Saya akan bantu repost Di Instagram stories Gitu loh Efeknya Efeknya snowball efek Jadi ke orang-orang yang punya followers Banyak juga melakukan yang sama Ini Ini sebetulnya Hal yang indah ya Kita bisa lihat dari Efek coronavirus ini loh Kita semua jadi sinergi Nah Berikutnya Adalah Oh iya Yang tadi ini Di alternatif live event ini Jangan lupa Semuanya direkam Direkod Dijadikan video Dan bisa dibagi Sebagai konten yang abadi Yang bisa digunakan berulang-ulang Tidak terikat waktu dan peristiwa Berikutnya Kita Keep the conversation Gitu loh Keep the conversation itu Apa ya Saya gak nemu bahasa Indonesia yang tepat juga Dalam krisis seperti ini Diam-diam aja Itu boleh dibilang adalah Hal terburuk Hal terburuk yang bisa kita lakukan Jadi Memasuki masa yang serba tidak pasti Ini bukan berarti kita harus Berdiam diri aja Lebih baik Melakukan sesuatu Daripada tidak sama sekali Jadi gak peduli siapa customer Anda Mereka itu mau mendengar Response dari Anda Be proactive Informasi yang kita berikan kepada customer itu Bisa meliputi apa aja Yang perusahaan sudah lakukan Untuk pabrik safety Misalnya di retail Kami menjaga safety Di toko-toko kami Dan terutama untuk para employee kami Kami harus Diwajibkan menggunakan masker Cuci tangan Setiap berapa menit Dan lain sebagainya Apa adanya Selain empathy Kita harus jujur sekarang Anus marketing Jadi Ya jujur aja Ya kita sekarang Kerja dari rumah Ya memang kita mengalami penurunan Tapi kita tetap ada disini Kita akan tetap Terus berhubungan dengan user Dengan Anda Dan kita perlu ngasih tahu mereka Apa aja Ada yang perubahan dalam operasional dan lain sebagainya Bagaimana kita menangani refund Kalau ada cancellation Nah ini di area hospitality ya Biasanya Cancellation bagaimana Kita harus menjelaskan Harus kasih tahu Ke user kita Ke customer kita Terus apa yang terakhir adalah Apa yang mereka bisa harapkan dari perusahaan Perusahaan Ekspektasi apa mereka Daripada Dari kita Dunia ini paradoks banget Dunia kita ini Karena work from home ini Saya rasa Nggak cuma saya doang Yang kehilangan konsep tentang waktu ya Jadi Loh Hari ini hari apa Oh Rabu ya Oh ternyata Kamis Toto Besok udah Minggu Nggak ada bedanya Senin sama Minggu Sama weekend Nggak ada bedanya Kadang-kadang lambat Kadang-kadang cepat Nah tapi dunia Di luar kita ini Dalam hitungan Minggu Berubahnya dahsyat Dunia ini semakin gelap Jadi Kayak korban coronavirus itu Dalam hitungan Dari Minggu ini Dibandingkan Minggu lalu Bisa dua kali lipat Nah kita 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 perlu Kasih tahu ke user kita Apa sih yang mereka bisa harapkan dari kita Tentunya Hal paling mudah Untuk melakukan ini adalah Melalui email Gitu ya Berikutnya Staying top of mind For prospect Konten-konten edukasional Yang membantu customer kita Dalam menghadapi masalah itu Akan selalu ditelan How to Cara Cara untuk Melakukan apa Video-video yang menginspirasi Atau Desain yang kreatif Dan ide-ide inovatif Bisa keluar di masa-masa seperti ini Tapi mas Beda dong Jadinya nanti dengan biasanya Campaign yang kita lakukan gitu Nggak apa-apa Daripada do nothing Apa-apa Gitu Yang penting kita produktif Dan user Atau customer kita akan Terus-terus Mengingat kita Terus berikutnya Perhatikan pesan yang perlu dihindari Tadi saya Saya sudah Sudah bicarakan gitu ya Nah ada beberapa tradisi marketing Yang saya lihat Di masa depan itu Kayak udah Hilang hype-nya Contohnya misalnya April Fool's April Mob Orang bilang Menurut saya Udah nggak relevan lagi ya Di sekarang ini ya Nggak ada simpati Yang bisa didapat Dari April Fool's At least for now Yang kayak kemarin Satu April Nggak banyak yang melakukan April Fool Kalaupun ada yang banyak Garing Bener nggak Kayak Gitu banget Jadi beda Karakter kita Beda Berubah gitu Nah ini artinya apa Kita perlu nge-set tone Yang mau dikasih Dari awal sekarang Nah yang tadi saya balik ya Kalau misalnya teman-teman Karakter Konten Tipe konten Marketingnya itu Yang ngerempet-ngerempet Bahaya kadang-kadang Boleh diatur tone Sekarang Kita hidup di masa Semuanya serba prihatin Dan ada baiknya juga Menyisipkan Apresiasi terhadap Garda depan Dalam penanganan Covid ini Nggak cuma dokter Perawat Tapi satam Orang-orang yang memang Bekerjanya memang Wajib keluar Mereka itu adalah Orang-orang yang perlu Diapresiasi Gitu ya Berikutnya Marketing Mix Modeling Marketing Mix Modeling ini Menarik Coronavirus itu Memberikan dampak ya Dampak yang besar Terhadap pergerakan Atau mobilitas kita Kita Ruang gerak Kita jadi terbatas Nggak bisa kesini Mau ke warung Boleh Eh mau ke Ya mau ke warung lah Kita ngomong Mau ke warung boleh Tapi begitu pulang Lo harus mandi lagi ya Mandi dan keramas lagi Tadinya kita mandi Tiga kali sehari Dua kali sehari Pagi sama sore Atau malam Sekarang kita mandi Bisa tujuh kali sehari Tergantung Seberapa banyak kita Keluar rumah Bener gak Jadi Ini tentunya berdampak Pada Bagaimana perilaku mereka Mengkonsumsi media Dan tentunya Dibidang ekonomi Marketing Spending Yang sudah Direncanakan Dalam budget Besar Sudah tentu Akan direview ulang Waktunya untuk Merencanakan Ulang Plan yang sudah kita buat Dan melakukan mitigasi Dari setiap channel Worst case scenario Mana yang harus Di pending Mana yang harus Di double down Mana yang harus Dijalankan Terus menerus Nah perubahan besar Dari hal-hal Di atas itu Makanya goal jangka pendek Dari marketing Adalah untuk Goalnya ke revenue Bisnis tetap harus jalan Dan harus menghasilkan revenue Setiap investment Yang kita lakukan di marketing Harus berujung kepada Online sales Sudah pasti Digital Jadi kalau Kalau misalnya Ada user User kami Client kami Retail juga Mereka Mereka menaruh Katalog Barang Di email Tentunya nih Saya sambil pantau juga Ada input-input Oke Kita itu Misalnya tidak bisa Nih Lu lihat aja Lu pilih Belum Udah gak bisa Seperti itu Sekarang itu Harus Dikasih yang satu Jadi Usahakan melakukan Campaign itu Satu atau dua barang Nah budgetnya itu Kita bisa shifting Ke free on care Ini Ini Area-area ini ya Jadi Para-para Brand retail Sebesar itu Melakukan Sama seperti Online shop Kakak Boleh dibeli Kakak Apa boleh buat Kita bisa nawarin Satu atau dua Atau grup buying Itu keren banget ya Nah shifting fokus Terus Dari Biasanya menjual Barang-barang yang premium Sekarang jadi barang-barang yang Sehari-hari yang Tidak terlalu mahal Harganya Terus Untuk Media location Kita perlu fine tuning lagi Ukur efektivitas Dan cut yang tidak perform Gitu Apa boleh buat Karena Area yang kita Cut Itu akan berdampak besar Di budget Ya marketing itu Gak lepas dari budget kok Jadi Tapi Zaman sekarang Marketing itu hybrid Selain kita Menghabiskan uang Kita juga harus Menghasilkan uang Jadi gak ada Gak ada bedanya juga Sales adalah marketing Marketing adalah sales Track everything Track everything Jadi Ini sebetulnya Yang dibagikan ini Bukan rocket science ya Hal-hal yang kita udah tau Cuman Problemnya adalah Kita tidak disiplin Di masa-masa sebelum ini Sekarang Kita dipaksa Untuk disiplin Menerapkan track Tracking semuanya Perform Analytics Dan lain sebagainya Kita dipaksa Untuk data driven Jadi Udah gak bisa lagi tuh Kita coba-coba Yuk sini yuk Hajar Pokoknya yang penting Budgetnya Memenuhi Gak bisa Sekarang Harus dihitung ROI nya Gitu Nah berikutnya Yang terakhir adalah Embrace new sales channel Gitu Nah ini Perlu dicari tau Saat-saat kondisi Seperti ini Mau lockdown Mau lockdown Mau download Atau PSBB Atau apapun istilahnya Orang tetap mempunyai Keinginan Dan keperluan Untuk membeli barang Kita harus menciptakan Kesempatan Di dalam market ini Melalui Channel alternatif Untuk sales Dua hari yang lalu Saya ngobrol Sama temen saya Oh semalam Saya ngobrol Sama temen saya Gitu Misalnya nih Di retail Industri ya Apabila Coronavirus ini Menghambat Biasanya udah pasti Menghambat food traffic Karena mall juga tutup Orang yang datang ke toko Juga berkurang Masuklah ke e-commerce service Kalau memang belum ada Wah nge-setnya lama Bikinnya lama Gak usah bikin e-commerce Bisa bikin microsite Atau landing page Yang tadi saya bilang Satu atau dua barang Tergantung Keputusan dari Teman-teman Dan Temukan teman-teman Untuk mau maju Yang mana dulu Dan juga Ada yang namanya Community selling Ini menarik Jadi ini Fenomena menarik Jadi zaman sekarang itu Setelah Orang di rumah terus Banyak bermunculan Saya juga lagi coba-coba Bermunculan Untuk perjualan makanan Rumahan Dan ini ternyata Begitu Misalnya dikirim Saya di Kelapa Gading Ada teman saya Di Serpong Eh Lu jualin deh Sekalian Gitu loh Jadi mereka Sekali pesan itu Kirim Banyak Mereka bagi-bagi lagi Nah kalau di area sini Retail dan lain sebagainya Itu kita bisa Bisa memikirkan ulang Strategi untuk Group buying Group buying dalam artian Bukannya Baju satu lusin Yang sama Bentuknya Warnanya sama dijual ke 12 orang No Gak sama sekali Tapi Kalau kalian bisa mengumpulkan Beberapa orang Ini harganya akan Menjadi lebih turun Bisa pilih beberapa Gitu loh Kalau istilahnya Di zaman dulu adalah Buy one get two Gitu loh Yang kedua itu beda Nah ini Ini perlu Dipikirkan ulang Strategi-strategi Seperti ini ya Gitu loh Nah Pastikan Apabila Anda Melakukan spending pada iklan Hitung marginnya Atau cost per acquisition Ini udah wajib Harus hitung cost per acquisition Yang masuk akal Untuk bisnis dan perusahaan Pilih channel yang gak mempunyai Acquisition cost yang tinggi Salah satunya adalah email marketing Definitely Gitu loh Nah Tools-tools yang digunakan untuk ini adalah Google Analytics Social Media Analytics Tracking Semuanya Outsource Content writer Kalau gak punya Banyak sekali sekarang Content writer outsource Dan ada startupnya juga Seperti misalnya penulis .id ya Kalau gak salah Mereka juga ada Terus software template design Seperti Canva Bisa digunakan Banyak Banyak banget Gitu Nah ini Di akhir presentasi ini Saya mau putarkan sebuah video ya Menurut saya amazing banget Saya lihat di Netflix Saya record Mohon maaf Bukan bermaksud membajak Soalnya gak bisa screen recording Ini cerita tentang kodok Yang terjebak di Alaska Di suhu 16 derajat Minus Apa yang terjadi Bayangin aja kodok Kulitnya basah Tipis Terjebak di dalam suhu 16 derajat Minus Minus 16 derajat Coba kita lanjutkan ya Lihat ya Ini kodok Begitu malam Nyampe Terjebak di dalam suhu 16 derajat Baku Jantung berhenti Oops Ini ya Sorry Begitu pagi mulai Terjebak di dalam suhu 16 derajat Deadlight state Adoptation Meditation Oke Thank you Nah Tunggu sebentar Saya 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 itu Apa ya Mana sih tadi Oke Saya tuh pengen Kasih semangat ke teman-teman semua disini Kalau Kalau Kodok tadi itu Inspirasi banget buat kita Memang kelihatannya kita mati Banyak ada industri disini Kayak misalnya Seperti kita tahu ya Pariwisata Ups Timer saya udah nyala Pariwisata itu terpukul sekali Memang ada kalanya Di dalam krisis seperti ini Kita harus Kelihatan seperti mati Untuk beberapa saat Tapi Bukan berarti Kita diam aja Do nothing No Justru harus melakukan marketing Gitu Karena di saat begitu Kita melakukan marketing Kita tetap menjaga hubungan Relasi dengan Dengan user kita Dengan customer kita Itu Di saat-saat seperti itu Nanti begitu Masa krisis ini berakhir Coronavirus ini berakhir Saya gak tahu Mungkin tahun depan kita Kalau Ada orang kena corona Tinggal beli obatnya di warung ya Beli vaksin Segera ditemukan Nah Orang yang pertama diingat Adalah kita dulu So teman-teman Semangat Morning welcome Kita lagi dark Dark times Banget-banget Tapi Pada dasarnya Instink manusia itu adalah Survival So Thank you Nanti Joe akan Akan ngasih linknya Untuk materinya Presentasi Ada beberapa Semangat Thank you Oke kembali ke Joe Kita masuk ke Question and ask Q&A Oke Bener gak Joe Iya bener sekali Terima kasih Pak Yopi Untuk sharingnya Semoga teman-teman Dapat sesuatu Nah ini kita masuk ke Q&A Ada beberapa tadi Yang sudah Bertanya Di Q&A Sisanya Yang ingin Bertanya Kita buka Sese pertanyaan Mungkin tiga-tiga dulu ya Jadi teman-teman Yang ingin bertanya Bisa angkat tangan Nanti Kami akan Bukakan Kami akan Unbeat Mikrofonnya Untuk Untuk bisa disampaikan Pertanyaan langsung Atau Jika Jika Tidak memungkinkan Bisa ketik Di Q&A Dan saya akan Bacakan Pertanyaannya Nah kebetulan Di Q&A Ini Ini langsung dibuka Saat ini ya Ini ada Pertanyaan Dari Francisca Romana Jadi pertanyaannya Begini Pak Yopi Halo saya ingin bertanya Di tengah pandemi Seperti saat ini Untuk Gilever Email Marketing Bagaimana Cara kita Untuk mengetahui New behavior Customer kita Dalam Open email Yang kita Kirimkan Untuk mengetahui Best time for Delivery email Menarik nih pertanyaannya Mungkin bisa langsung Dijawab dulu Oke Om Yop Thank you Joe Halo Francisca Thank you Good question Gitu Di pandemi seperti ini Berdasarkan data internal ya Data internal kita Itu kemarin Sejak hampir Bersamaan waktunya Dengan mulai Working from home WFH ini Traffic internal Itu Traffic email marketing Kita tuh naik Naik gila-gilaan Bahkan sempet Kalau disini ada Ada beberapa user kami Yang mengikuti webinar ini Saya mohon maaf Waktu itu memang Mendadak Ada spike di traffic Nah artinya apa sih Artinya semua orang Menjangkau usernya Melalui email Terus Tanyaannya Di tengah pandemi Seperti saat ini Untuk deliver email marketing Bagaimana cara kita Untuk mengetahui New behavior customer Kita dalam Open email It's all about data Jadi kalau memang Kita sudah melakukan Email marketing campaign Sebelum ini Kita bisa tarik datanya Gak usah panjang-panjang Gak usah compare Data 2019 Versus 2020 Kita compare aja Data Januari Februari Dengan Maret Karena Maret itu kan Kita udah mulai Work from home ya Semua aktivitas udah mulai Declining Udah mulai turun Kita bisa cek Rata-rata Open timenya mereka itu Di Januari Atau Februari itu Kapan Terus Di compare sama ini Sama Maret Intinya Kalau di dalam Praktik email marketing itu Semua harus di test Prinsipnya adalah Fail fast Execute fast Jadi kita harus tahu dulu Waktu yang tepat Kapan untuk ngirim Menurut saya Work from home ini Dua minggu pertama Terasa seperti liburan Quote-unquote Terasa seperti liburan Ah leyeh-leyeh Santai Apa segala macam Kerja gak Tapi Kalau penalaman saya nih Di M-Target sendiri Malah kita Kita usahakan untuk Work from home Benar-benar pakai baju kerja Dari rumah Kita gak Gak Bekerja dari ranjang Jadi Jadi pada dasarnya Untuk sekarang ini Behavior waktunya itu Sama Jam 9 pagi cek email Jam 10 pagi cek email Nah Hari yang tepat itu Kapan Nah itu yang perlu di test Kalau dulu itu Beda-beda Kalau sekarang ini Juga lebih beda lagi Karena Kita udah hampir gak keluar Sama sekali Jadi misalnya contoh ya Contoh kalau di industri Hospitality Waktu-waktu yang terbaik itu Untuk menurunkan email itu Hari Kamis Start dari hari Kamis Sampai hari Jumat Kamis sih terutama Lebih rame Tapi kalau Kalau area financial industry itu Biasanya hari Senin Atau Selasa Beda-beda Gitu Contoh ya Saya ambil contoh Gojek dengan Gopay-nya gitu loh Begitu mulai tanggal 25 Sampai 30 itu Mereka rajin banget Karena memang Waktu-waktunya gajian So jadi Untuk best practice Best practice-nya Untuk kapan Waktu terbaik itu Mengirimkan email Harus di test Dicatat semuanya Jadi Dibikin plannya Oke minggu ini Selama dua minggu Kita akan mengirimkan email Hari Selasa Jam 10 pagi Nanti di compare Seminggu dua kali Minimal itu Mengirimkan email itu Seminggu dua kali Tapi juga jangan Sehari dua kali ya Itu namanya spamming Itu Gak bisa Nanti akan di mark as spam Jadi misalnya Minimal seminggu dua kali Dicatat waktunya Dari situ nanti Setelah Dua-duanya sama Diambil jam Begitu selesai Mengirimkan email Dua jam berikutnya Kita tarik Bukanya itu jam berapa Atau di end At the end of the day Ditarik Oh jam berapa Ada spike Dicatat Dicatat Karena itu Itu yang bisa Bisa di copy Gitu Nah Berikutnya adalah Di area Click Jadi begitu Di email marketing itu Ada Ada beberapa Matrix pentingnya Nomor satu itu Kalau memang baru Memulai email marketing Itu kita fokus ke open Open rate Nah open rate Yang rata-rata Di dunia ini Sekarang itu 18-20% Itu sudah bagus Bukannya Nah biasanya Saya waktu itu sharing Di SEOCon itu Dibilangnya apa ya Ah manajemen bilang Masa cuma 18% No 18% Sampai 20% itu Sudah bisa menghasilkan Revenue yang besar Gitu Itu sudah bagus Jadi kalau teman-teman Punya email marketing campaign Open rate Nya 25% Bikin syukuran Ya Selamat Jadi Jadi itu Memang Memang Penting banget ya Nah Open rate itu Nomor satu Fokusnya Yang kedua Setelah open rate Saya berhasil stabil Deliverability Saya pernah share materinya Cuman rasanya Waktunya gak cukup Untuk sharing Deliverability ini Setelah itu Baru kita masuk Ke area click rate Nah click rate ini Di dalam satu email Kita gak bisa Ngasih 10 link 10 produk Karena orang akan Bingung Kalau mau ngetes sesuatu Ngasih 2 atau 3 Lihat yang mana Paling banyak Diklik Jadi di email itu Sebetulnya enak banget Dengan Dengan Analyticsnya Kita bisa menentukan Behavior mereka Itu 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 Lebih dalam nih Nanti ada Ada waktunya Untuk demo produk Kalau Kalau berkendak ya Pasti kayak Langsung Dengan Joe Jadi Yang kedua adalah Email marketing Analyticsnya Berbeda dengan Social media analytics Social media analytics pun Juga kurang lebih Seperti itu Kita gak bisa langsung Ambil kesimpulan Dari satu data Satu kali Mengirimkan email Marketing Terus kita ambil Datanya Terus kita ambil Kesimpulannya No Itu jaman dulu Marketing jaman dulu Sekali lihat Kira-kira Ambil kesimpulan No Data itu harus Ada setnya Ada umurnya Periode timenya Nah saya sarankan Satu bulan minimal Itu udah terlalu muda Terlalu kecil Datanya Biasanya kita Tiga bulan Ukur Tiga bulan Ukur Gitu Jadi cara Di masa ini Yang bisa dilakukan Untuk mengetahui Behavior baru Adalah Lakukan Lakukan Ukur Gagal Ulang Fail fast Execute fast Itu sih Terima kasih ya Siska ya Oke Terima kasih Pak Yopi Ini pertanyaannya Semakin Rame Saya bacakan Berurutan ya Ini ada dari Irfan Saya mau bertanya Ada gak sih Benchmark Open rate Untuk email marketing Yang bagus Dan berapa ya Ini tadi Sudah disebutkan ya Dengan oleh Pak Yopi Kemudian Ada Sri Nur Aningsih Berarti Dalam kondisi Seperti ini Semua Pengusaha Bisa dijadikan Peluang Untuk merawat Jaringan Yang ada ya Jaringan mungkin Ini maksudnya Customer ya Kakak boleh Memberikan saran Kepada saya Atau mungkin Ada beberapa Teman-teman Yang mempunyai Usaha Di bidang Kuliner Saat ini Mungkin saya rangkum Ini Untuk kuliner Ini seperti apa sih Om Yop Kira-kira Untuk strategi marketing Oke Ini menarik Banget Bicara soal kuliner Saya sendiri Di keluarga saya Berbisnis kuliner Dari tahun 1987 Pakum Dan saya Lagi Mencoba Use case Jadi Mencoba Rumahan Dan lain sebagainya Ini menarik banget Yang akhirnya Kesimpulan yang saya ambil Di area Makanan ini Tadi mana Pertanyaannya Sri Sorry Sorry Saya sambil lihat Mana sih Hilang Pertanyaannya Oke Menjaga relationship Makanan itu Biasanya kita Pertama kali Jualnya ke Teman dan keluarga Dan biasanya Laku Tapi challenge Sebenarnya Challenge yang Paling sebenarnya Adalah Bagaimana orang Yang tidak Kenal sama kita Membeli produk Makanan kita Makanan itu It's all about Taste And packaging Begitu orang Udah kena Cocok rasanya Suka Dia akan repeat order Nah bagaimana caranya Dapetin orang Yang tidak kenal sama kita Tidak pernah nyobain Tapi mau beli Itu kan challenge nya Jadi Belum terbukti Kalau kita masih jual Ke teman-teman Atau ke keluarga Dan Aku banyak Sorry to say Menurut saya masih belum terbukti Itu terbukti Setelah orang yang tidak kenal Membeli produk kita Makanan kita Dan repeat order Ini semua cuma bisa dilakukan Dengan cara Digital presence Yang cukup kuat Yaitu tadi Harus Minimal mempunyai landing page Yang merepresentasikan Kita punya Yang kedua Melakukan ini dengan Bisa Kita punya list Database customer Misalnya dengan Nomor telepon Whatsapp Bisa di Whatsapp Satu-satu Tapi apakah punya waktu Whatsapp satu-satu Gimana Ada repeat order Apa enggak Ini kan Painful banget Udah masak Iya Udah ngurusin ini Packing Iya segala macem Namanya rumahan Tapi kalau yang industri Restoran dan lain sebagainya Kita perlu kasih tau Saya baru nonton Youtubenya Jadi di Amerika pun juga sama Industri restoran itu Yang terkena dampak Hal pertama yang mereka lakukan Adalah memberi tau Ke customer mereka Bahwa Ih restoran saya ini Hygiene Bersih Ini juga perlu dilakukan Sama industri rumahan Yang sekarang lagi banyak Menjual makanan Kita itu Hygiene Misalnya packingnya Plastiknya dua lapis Jadi begitu sampai dikirim Bisa langsung dicuci Plastiknya Dibuka Diambil isinya Jadi seperti itu Cara Cara-caranya itu Salah satunya Yang paling mudah Dan paling efisien Ekonomis Adalah dengan menggunakan Email marketing Satu konten Untuk semuanya Atau nanti Sesudah lebih dalam lagi Analyticsnya Untuk masing-masing orang Dengan behavior tertentu Kita bisa berikan Penawaran tertentu Gitu Jadi Intinya itu Menjaga hubungan itu Masih tau ke mereka Kita itu Hygiene Tenang aja Boleh dikasih fotonya Masak pakai masker Pakai Tutup rambut Dan lain sebagainya Terserah Terus Lagi di disinfektan Semuanya sebelum dikirim It's the new normal sekarang Masih tau ke orang Kalau kita itu Hygiene dan bersih Itu sih Caranya channelnya Bisa dengan Boleh di SMS satu-satu Boleh di telepon satu-satu Boleh di Whatsapp satu-satu Atau mau di email sekaligus Lebih mudah mana Oke Joe Halo Ya oke Berikutnya ada dari Jessica Salim Ini agak mirip Dengan pertanyaan sebelumnya Saya bacakan ya Mau tanya Di masa seperti ini Untuk usaha FNB Saat ini Kalau menggunakan Endorsement influencer Apakah masih tepat? Itu yang pertama Yang kedua Atau Atau lebih baik fokus Efektivitas menggunakan Pay promote Melalui sosial media Dan update Better content Thank you Hi Jess Joe ya Yang mau jawab ya Oke Saya bantu jawab Boleh ya Oke Jadi kalau Saya bantu jawab Untuk Ini Untuk endorsement influencer Saat ini Sebenarnya posisinya Hampir sama Kalau Buat Buat FNB Kita Pertama kita Belum tahu Sampai Sampai kapan Situasi ini Akan berjalan Dan seperti kita tahu Untuk Endorsement influencer Juga Budgetnya Gak murah Gak bisa dibilang Ekonomis Jadi Seperti tadi yang Pak Yopi udah Sampaikan Penting kita Mengevaluasi Seperti apa Satu hal yang Saya dapat Adalah Begini Dalam kondisi normal pun Untuk Mengakuisisi Adapan customer Baru itu Susah Apalagi dalam Kondisi krisis Seperti saat ini Ini bisa Tentangannya Challenge-nya Bisa 3-5 kali lipat Jadi Fokus Jadi Saran Saya adalah Lebih baik fokus Pada yang customer Yang sudah Ada Saat ini Assisting customer Jadi Customer-customer Kita yang sebelumnya Pelanggan-pelanggan kita Itu yang harusnya Karena mereka Akan lebih mudah Berbelanja Berbelanja Di tempat kita Sudah tahu kita Sudah tahu produk kita Sudah tahu rasa kita Cuma tinggal kita Perlu Tadi Merawat Customer-nya kita Nah ini Yang dipakai Kalau saya boleh Share Salah satu strategi Yang dipakai oleh Sederhana Padang Dimana Dia bilang bahwa Setiap transaksi online Dia udah gak buka Untuk makan di tempat Setiap transaksi online Yang beli nasi padang Di tempat dia Para drivernya pun Akan diberikan Nasi padang Ini sebenarnya Walaupun Sosial ya Tapi ini untuk Menjaga customer mereka Karena Yang Customer Rumah Rumah makan padang Gak akan beli Hanya untuk Supaya ojol Dapat nasi Bungkus Yang beli Justru Adalah customer Lama mereka Yang dia coba Untuk retensi Lakukan retensi Nah ini Strategi seperti ini Sebenarnya Dalam situasi saat ini Itu lebih baik Dikedepankan Kuncinya adalah Empathy Empathy terhadap Customer kita Kemudian Honestly Marketing Seperti tadi yang Pak Yopi Udah sempat singgung Itu aja yang Dikedepankan Sisanya Kembali lagi Pada kerja keras Dan Doa kita Masing-masing Mungkin itu Kalau dari Saya Menjawab ya Oke Berikutnya Saya langsung Ke Fernandus Oke Mohon Ijin bertanya Marketing Tentunya Diikuti Dengan eksekusi Sampai Prosesnya Selesai Jika Wabah ini Berlangsung Lama Dan Mengganggu Proses Produksi Atau Delivery Adakah Saran Untuk Jenis Usaha Tersebut Dapat Survive Oke Thank you Fernandus Ijin Tidak Diberikan Oke Canda Marketing Tentunya Diikuti Dengan Proses Dieksekusi Sampai Prosesnya Selesai Jika Wabah ini Berlangsung Lama Dan Mengganggu Proses Produksi Apakah Saran Jenis Usaha Saya Kurang Jelas Detailnya Seperti Apa Tapi Ada Beberapa Teman Saya Yang Memang Tidak Bisa Berhenti Untuk Produksi Karena Permintaan Ada Ini Barang-barang Yang Bukan Barang-barang Kategorinya Misalnya Produksi Botol Seperti Tapi Produksi Bahan Bahan-barang Untuk Membuat Satu Barang Yang Memang Gak Bisa Berhenti Nah Ini Yang Perlu Dilakukan Adalah Memang Fokus Ke Kesehatan Keamanan Tim Yang Bekerja Itu Satu Terus Mana ya Tadi saya Ini Hilang Hilang Oke Jadi Kalau Survive Sudah pasti Biasanya Itu Dari Cost Dulu Kita Hitung Cuman Kalau Bisnis Memang Harus Tetap Berjalan Kita Kan Bukannya Lockdown Kita Itu Boleh Dibilang Kalau Memang Bisnis Harus Berjalan Tapi Make Sure Semua Memenuhi Standar Apa Standar Kesehatan Yang Diminta Oleh Pemerintah Dan Sebagainya Kalau Ini Berlangsung Lama Nah Ini Pertanyaan Semua Orang Saya Juga Bertanya Tanya Kapan Ini Selesai Coronavirus Ini Menurut Saya Ini Lumayan Mengganggu Dan DM Target Pun Juga Tidak Terlepas Dampak Dampak Negatif Dari Ini Semuanya Cuman Banyak Sekali Hal Hal Yang Kita Perlukan Yang Kita Bisa Lakukan Untuk Bersyukur Jadi Saran Saya Bagaimana Untuk Bertahan Minta Untuk Jadi Bijak Kita Tahu Yang mana Yang Harus Ditahan Yang Mana Yang Harus Digebut Yang Mana Yang Harus Dibuang Untuk Saat Ini Saya Nggak Paham Jelas Detail Industrinya Seperti Apa Mungkin Nanti Bisa Kita Bicara Capri Apa-apa Cuman Sekarang Ini Adalah Bener-bener Bukannya Tidak Melakukan Apa-apa Melakukan Tapi Dengan Yang Se-efficient Mungkin Dan Seminim Mungkin Cost Gitu Saya Kalau Delivery Sudah Jelas Di Peraturan Pemerintah Yang Baru Keluar Itu Apapun Yang Berhubungan Dengan Delivery Itu Boleh Beroperasi Selama Memenuhi Standar Kesehatan Itu Oke Lanjut Saya Sambil Baca Menyambung Dari Kuliner Kartika Yuliva Menyambung Dari Kuliner Kalau Untuk Digital Marketing Untuk Fashion Di Saat Pandemic Ini Bagaimana Kira-kira Keliatannya Sekarang Kebajangan Seller Lebih Ke Discount Online Shop Yang Mana Menurut Saya Yang Mungkin Tidak Terlalu Sustain Thank You Saya Sedikit Banyak Setuju Dengan Kartika Memberikan Discount Itu Boleh Dilakukan Tapi Jangan Terus-terusan Jadi Kalau Untuk Fashion Itu Tadi Saya Rasanya Di materi Ada Saya Bagikan Fokus Ke Area Dimana Bukan Yang Mewah-mewah Maksudnya Kalau Dari Produk Fashion Kita Itu Ternyata Memang Berjualan Gaun Pesta Ini Salah Satu Yang Menurut Saya Memang Harus Pivot Semua Itu Pivot Jadi Ada Banyak Yang Pivot Oke Setadinya Gaun Pesta Udah Pasti Orang Nggak Ada Kebutuhan Saya Nggak Tau Tapi Kalau Nggak 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 Boleh Pesta Udah Pasti Nggak Ada Kebutuhan Untuk Membeli Gaun Pesta Bisa Langsung Pivot Itu Tadi Pivot Mencari Produk Dengan Pivot Mencari Produk Zoom In Zoom In Pivot Namanya Kita Akan Pivot Strategi Marketing Jadi Kalau Menurut Saya Di area Fashion Itu Tetap Orang Ada Kebutuhan Untuk Membeli Sesuatu Cuman Kebutuhannya Adalah Yang Di area Sehari Hari Bentuk Marketingnya Bisa Dengan Work From Home With Style Atau Apapun Itu Bisa Diatur Discount Oke Cuman Menurut Saya Untuk Jangka Panjang Discount Lumayan Berat Nafasnya Habis Di Belakang Kalau Stabil Melakukan Ini Dengan Tidak Ada Harga Discount Tapi Dengan Pemberit Apa Ya Positioning Yang Tepat Menurut Saya Akan Jalan Dengan Lancar Content Content Is Still The King And Will Always Be The King Thank You Kartika Saya Jawab Lagi Fahri Fahri Dari Palembang Untuk Cafe Dan Tempat Makan Kan Saat Ini Mesti Take Away Tidak Boleh Di Tempat Kadang Customer Kita Yang Datang Mau Makan Di Tempat Gak Jadi Beli Dan Gak Mau Take Away Karena Kita Memberitahu Hal Itu Apa Yang Mesti Kita Lakukan Agar Tidak Kehilangan Pelanggan Yang Sudah Datang Saya Gak Tahu Maksud Saya Di Zaman Zaman Seperti Ini Semua Harusnya Udah Tahu Kita Gak Bisa Makan Di Tempat Karena Kalau Makan Di Tempat Kita Gak Ada Yang Tahu Bukannya Bukannya Kita Menuduh Nah Ini Area Sensitif Jujur Aja Di Indonesia Apalagi Di Jakarta Juga Area Yang Sensitif Sekarang Ada Satu Yang Stand up Komedian Berang Hari Gini Dimana Orang Batuk Itu Lebih Rendah Derajatnya Daripada Orang Kentut Jadi Kita Itu Kayak Gak Tahu Seperti Apa Seharusnya Dengan Pemberitahuan Pertama Dilakukan Kalau Bapak Punya Restonya Ditaruh Tulisannya Dulu Kita Tidak Melayani Makan Di Tempat Hanya Melayani Take away Atau Delivery Yang Berikutnya Pentingnya Setiap Usaha Untuk Mendapatkan Database Pelanggan Usernya Adalah Ini Kalau Memang Sudah Punya Database Kita Maksud Bisa Kasih Tahu Kita Operasional Begini Sekarang Itu Tadi Email Bisa Berlangsung Dengan SMS Atau Telephone Satu Satu Terserah Cuman Dari Awal Kita Harus Punya Database Nanti Lead Generation Itu Ada Tools Yang Diperlukan Salah Satunya Memang Yang Target Kehilangan Kemungkinan Besar Bisa Kehilangan Tapi Kalau Kita Sudah Terus Melakukan Strategi Yang Tepat Menjaga Komunikasi Dengan Pelanggan Kemungkinan Besar Tidak Akan Jadi Apa Yang Biasanya Apa Yang Bikin Kita Balik Lagi Ke Satu Restoran Itu Sebetulnya Tidak Melulu Tentang Rasa Makan Anda Tapi Lebih Ke Arah Pelayanannya Service Dari Ini Misalnya Ada Restoran Yang Manajernya Hebat Banget Dia Langsung Turun Tangan Ngurusin Apa Terus Pelayannya Begitu Ramah Itu Yang Bikin Kita Nyaman Jadi Saya Rasa Rasa Itu Ya Relatif Buat Bikin Orang Balik Dan Yang Paling Menter Service Kita Semoga Bisa Mengerti Pak Fahri Terus Saya Oke Nah ini Industrinya Ada Mbak Amalia Syafitri Hai Kak Aku mau tanya Terkait bagaimana Strategi pada Usaha bidang Training Atau pendekatan Awalnya terkait Dengan perubahan Mode service Dari Offline Ke Online Apakah Review Pada Google My Business Masih Bermengaruh Banget Oke Terus Karena Biasanya Training Akan Dilakukan Secara Offline Namun Karena Kondisi Saat Ini Maka Banyak Penyedia Training Mencoba Online Oke Sudah Pasti Kalau Training Ini Berkumpul Lebih dari 10 Atau 20 Orang Udah Gak Boleh 50 Orang Apalagi Gak Boleh Jadi Memang Perlu Banget Dilakukan Training Secara Online Tools Banyak Bisa Menggunakan Zoom Bisa Menggunakan Webinar Jam Karakternya Berbeda Walaupun Mirip Bisa Menggunakan Google Meet Kalau Untuk Meeting Memang Menggunakan Zoom Lebih Baik Kalau Untuk Webinar So far Yang saya Karena Namanya Sudah Webinar Jam Untuk Melakukan Webinar Mereka Lengkap Dengan Analytics Dua Ini Yang Yang Terdepan Kenapa Karena Mereka Ini memang Niche Banget Google Meet Juga Bagus Cuman Memang Lebih Ke arah General Kumpul Google Hangout Jadi Ada Google Class Anak Anak Kita Pakai Untuk Belajar Online Review Review pada Google My Business Masih Banget Berpengaruh Sekarang Kalau Di Industri Bidang Training Ini Kita Gak Ada Trip Advisor Yang Seperti di Industri Hospitality Peringkat Review Dan Sebagainya Kita Cuma Bisa Taruh Di Google My Business Jadi Ada Baiknya Orang-orang Yang Pernah Mengikuti Training Dihubungi Diminta Mengisi Review Jadi Dari Situ Kelihatan Banget Kalau Untuk Usaha Yang Memang Belum Pernah Melakukan Digital Marketing Sama Sekali Dan Ini Benar-benar First Time Mau Nggak Mau Harus Dilakukan Apakah Cuma Reset Yang Bisa Kita Lakukan Atau Kita Boleh Berharap Bakal Dapat Hasil Dari Digital Marketing Ini Saya 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 Bisa 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 Bilang Digital Marketing Ini Bukan Bukan Magic Bukan Apa Ya Kita Nggak Bisa Langsung Sekali Hasilnya Langsung Keluar Memang Harus Dilakukan Rutin Terus Menerus Itu Sebabnya Habit Dari Sekarang Itu Di Pelihara Begitu Wabah Ini Selesai Orang Akan Kita Bisa Berharap Bahwa Orang Akan Mengingat Kita Tunggu Sebentar Langkah Pertama Yang Bisa Dilakukan Ini Mungkin Nova Ini Bisa Ngobrol Nanti Sama Saya Atau Sama Joh Perlu Apa Aja Perlu Apa Aja Untuk Ini Untuk Pelakukan Pertama Kali Digital Marketing Tapi Nggak Ada Hasil Yang Langsung No Magic Disini Nggak Ada Yang Langsung Blek Pakai Besok Langsung Jadi So Thank you Saya tampilin Lagi Screening Tadi QR Code Dan lain Sebagainya Untuk Materi Saya Terima kasih Banyak Untuk Semuanya Atas Kehadirannya Sampai Detik Ini Masih Banyak Yang Tulis Monggo Bisa Japri Atau Apa Oke Kalau Gitu Balik Ke Jo Oke Jadi Tadi Tadi Sudah Sudah Banyak Yang Bertanya Apakah Materinya Dibagikan Atau Tidak Teman-teman Yang Ingin Mendownload Materinya Bisa Scan QR Code Di bawah Ini Untuk Dapatkan PDF Presentasi Tapi Sebelumnya Karena Ini Adalah Webinar Pertama Kami Jadi Kami Butuh Masukan Survei Kami Lakukan Survei Kecil Untuk Kira-kira Materi Apa Selanjutnya Yang Mungkin Cocok Untuk Kita Bawakan Yang Kedua Mungkin Kekurangan Apa Yang Kita Bisa Perbaiki Agar Webinar Yang Kami Adakan Berikutnya Bisa Jauh Lebih Baik Lagi Dan Bisa Mengakomodir Semua Kebutuhan Bahkan Pertanyaan Dari Teman-teman Nah Boleh Saya Mohon Untuk Gisi Form Surveinya Kemudian Di Skem Jika Teman-teman Punya Pertanyaan Lebih Lanjut Yang Mungkin Baru Tertikirkan Saat Ini Teman-teman Juga Bisa Kirim Kami Berinteraksi Dengan Kami Melalui Akun-akun Sosial Media Kami Jadi Ada Di Instagram Di Twitter Atau Di Email Bisa Email Langsung Kami Ke Info At Mtarget Kemudian Untuk Sosial Media Di Instagram Dan Twitter Facebook Kita Ada Fanpage Mtarget Co Mtarget Co Jadi Teman-teman Bisa Langsung Ketanya Di Sana Atau Teman-teman Bisa Langsung Email Ke Kami Nah Sudah Teman-teman Boleh Screen Capture Untuk Untuk Gambar Ini Untuk Bisa Di Scan Atau Ketik Linknya Jadi Biar Teman-teman Bisa Langsung Isi Formnya Nah Berikutnya Adalah Bagaimana Saya Bolehnya Untuk Next Oke Mtarget Tadi Ada Beberapa Yang Bertanya Ini Ada Demonya Ini Yang Saya Akan Share Sedikit Mungkin Menambah 5 Menit Dari Waktu Teman-teman Jadi Awal Kita Berdiri Hanya Fokus Di Email Dan Kita Tahu Bahwa Email Itu Backbone Dan Mulai Dari Email Kita Akhirnya Mengembangkan Lebih Jauh Ada Channel-channel Yang Kita Tambahkan Whatsapp SMS Intinya Adalah Bagaimana Kita Mengintegrasikan Channel-channel Marketing Yang Teman-teman Punya Agar Itu Bisa Berjalan Dengan Efektif Dan Efisien Agar Bisa Berjalan Dengan 360 Degree Marketing Lalu Apa Saja Sebenarnya Yang Kita Punya Di M Target Ini Sehingga Menjadikan Tools Ini Powerful Kita Ada Content Management Kita Ada Email Marketing Ada EBITES Ada Email Automation Ada Interactive Form Landing Page Nanti 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 Jelaskan Satu-satu Mengenai Ini Lalu Ini Yang Paling Baru Kita Ada Customer Journey Customer Insight Dimana Kita Bisa Tracking Dari Semua Contact Calon Calon Yang Ada Berapa Sampai Di Conversion Kita Bisa Atur Dan Kita Punya Tools Ini Juga Membantu Kenapa M-Target Karena M-Target Ini Tentu Efisien Kita Mempermudah Pekerjaan Teman-teman Kedua Dalam Situasi Kondisi Seperti Saat Ini Kayaknya Cloud Base Software Software Yang Ada Di Cloud Itu Solusi Jadi Bisa Dikerjakan Secara Kolaborasi Di rumah Masing-masing Ini Beberapa Yang User Kami Lakukan Jadi Mereka Team Marketing Mereka 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 Tetap Bekerja Di rumah Masing-masing Namun Dashboard Mereka Dalam Satu Dashboard Yaitu M-Target Kemudian Kenapa Dengan M-Target Kenapa Dengan Why Dengan M-Target Karena Email Investasi Khususnya Di Email Marketing ROI Yang Diciptakan Itu 3.800% ROI Kenapa Karena Dari Semua Channel Yang Ada Memang Channel Email Itu Yang Paling Ekonomis Kalau Saya Bisa Tambahkan Adalah Begini Email Itu Dimana Kita Bisa Intim Namun Kita Bisa Lakukan Secara Masif Ini Gak Jarang Channel Bisa Lakukan Di Sosial Media Kita Panggil Audiensnya Dengan Dear All High Clips Model Seperti itu Karena Kita gak Bisa Melakukan Personalisasi Disana Kita gak Bisa Intim Dengan Audiens Kita Di Sosial Media Tapi Melalui Email Kita Bisa Intim Kita Bisa Mereka Email Yang Kita Tujukan Benar Terlihat Personal Tapi Kita Di Saat Bersamaan Kita Bisa Lakukan Itu Secara Masif Nah Itu Sebenarnya Kelebihan Dari Email Dan Kos Sangat Sangat Ekonomis Nah Ini Beberapa Brand Yang Mempercayakan Di Kami Teman-teman Bisa Berkunjung Ke mtarget.co Untuk Informasi Lebih Jauh Kita Ada Fiturnya Marketing Kemudian Management Analytics Dan Beberapa Add-on Lainnya Seperti Email Transaksional Ini Semua Untuk Membantu Strategi Marketing Dari Teman-teman Ini Sedikit Product Overview Jadi Bagaimana Mudahnya Mengkompose Email Di Mtarget Dan Rata-rata Semua User Kami Bilang Sangat Mudah Sekali Untuk Mengkompose Email Marketing Di Mtarget Kita Sediakan Begitu Banyak Kalau teman-teman Nggak sempat Desain Apalagi Ntar Ada Hari Raya Kita Siapkan Itu Semua Jadi Teman-teman Cuma tinggal Drag and Drop Hanya Semudah Itu Saja Walaupun Kita Punya Banyak Banyak Cara Untuk Mengkompose Mulai Dari Regular Mulai Dari HTML Bahkan Plain Email Sekalipun Kita Sedihkan Itu Kemudian B-test Nah B-test Itu Untuk saat Situasi Seperti ini Seperti tadi Juga Udah Disingung Adalah Kita Perlu Evaluasi Semua Konten Kita Kita Perlu Evaluasi Dengan Cepat Lalu Kita Mengambil Keputusan Dengan Cepat E-B-test Ini Salah Satu Langkah Yang Bisa Dilakukan Agar Kita Bisa Mengetes Konten Kapan Di E-B-test Ini Kita Bisa Lakukan Pengelesan Waktu Terbaik Untuk Mengirimkan Email Konten Terbaik Untuk Subject Seperti Apa Lalu Ada Email Automation Ini Yang Saya Suka Dari Email Automation Email Automation Ini Membuat Pekerjaan Menjadi Sangat Mudah If This Then That Model Kita Kita Tahu Bahwa Dalam Dunia Marketing 70% Rutinitas Kegiatan Kita Itu Adalah Kegiatan Yang Rutin Follow Up Update Modelnya Seperti Itu Nah Bayangkan Kalau yang 70% Ini Kita Bisa Buat Secara Otomasi Dan Kita Bisa Fokus Pada Hal-hal Yang Strategis Nah Ini Yang Dilakukan Oleh Email Automation Dimana Ketika Email Kurang Lebih Gambarannya Adalah Ketika Email Yang Dikirimkan Dibuka Atau Enggak Kalau Dia Dibuka Dia Bisa Langsung Dapatkan Email Kalau Tidak Dibuka Kita Bisa Set Tiga Hari Empat Hari Kemudian Email Yang Lain Akan Dikirimkan Mungkin Isinya Sama Cuma Subjeknya Subjeknya Beda Kalau Pak Jor Tiga Hari Yang Lalu Empat Hari Yang Lalu Kami Kirimkan Email Tapi Sepertinya Belum Dibuka Ini Kami Kirimkan Ulang Begitu Juga Automation Ini Bisa Diintegrasikan Dengan Form Atau Dengan Landing Page Jadi Seperti Webinar Ini Ketika Teman-teman Habis Daftar Otomatis Langsung Mendapat Email Welcoming Atau Email Step Stepnya Seperti Apa Ini Satu Automation Bayangkan Jauh Lebih Mudah Dan Ini Pekerjaan Yang Dua Tiga Orang Bisa Diterjakan Oleh Satu Orang Dan Dalam Situasi Kondisi Ini Sangat Menolong Untuk Teman-teman Berikutnya Adalah Interactive Form Interactive Form Ini Kita Sediakan Dari Bagian Rangkaian Kegiatan Digital Marketing Kita Tahu Saat Ini Bahwa Marketing Itu Tidak Cuma Sekedar Ngomong Exposure Saja Karena Exposure Tapi Kita Tidak Bisa Dapat Data Yang Kita Bawa Dalam Funnel Dan Menjadi Leads Buat Kita Itu Menjadi Sia-sia Apalagi Dalam Situasi Seperti Saat Ini Nah Salah Satu Strategi Lead Generation Yang Sangat Ampus Kali Adalah Dengan Menggunakan Form Nah Disini Kita Berikan Salah Satu Tursusnya Form Seperti Apa Misalnya Seperti Survey Form Untuk Registrasi Nah Ini Teman-teman Bisa Bikin Hanya Dari Satu Dashboard Yaitu Di Dashboard M-Target Teman-teman Tidak Perlu Lagi Buka Cari Tursus Lain lagi Buka Dashboard Lain lagi Hanya Dari Satu Dashboard Semua Ada Disana Jadi Dari Buat Form Next Nya Bikin Landing Page Form Nya Ditaruh Di Landing Page Landing Page Ini Seperti Mini Website Nanti Dari Sana Semua orang Isi Datanya Bisa Langsung Masuk Ke Email Automation Lalu Mereka Bisa Di Tape Dengan Content Yang Sesuai Dengan Teman-teman Dari Sini Juga Teman-teman Bisa Memberikan Kategori Leads Datangnya Dari Mana Saja Landing Page Ini Satu Single Web Sederhana Gunanya Adalah Ini Bayangkan Seperti Brosur Yang Teman-teman Bagikan Tapi Ini Dalam Untuk Virtual Jadi Teman-teman Yang Teman-teman Bagikan Itu Cuma Link Beda Apa Dengan Website Website Itu Adalah Semua Informasi Ada Di Sana Sedangkan Landing Page Gunanya Memang Untuk Mengakui Sisi Data Jadi Untuk Dapatkan Data Atau Untuk Langsung Bertransaksi Dengan Mudah Dengan Cepat Di Sana Biasanya Hanya Ada Satu Atau Dua Produk Tidak Banyak All to Action Jelas Biasanya Cuma Satu Atau Dua Tidak Banyak Yang Dilakukan Landing Page Ini Yang Biasanya Para Digital Marketing Saat Ini Lakukan Adalah Yang Ditaro Sebagai Iklan Misalnya Kalau Di Instastory Diswipe Ke Atas Ada Muncul Satu Website Sebutnya Landing Page Kalau Di Scroll Terus Sampai Bawah Ada Form Yang Di Isi Minta Email Itu Strategi Yang Saat Ini Paling Efektif Yang Saya Bisa Sarankan Untuk Teman Teman Lakukan Karena Begitu Kita Dapat Kontakt Tersebut Kalau Kita Tidak Punya Satu Sistem Tuls Yang Mengatur Semua Kontakt Kita Jadi Pusing Banyak Banyak Yang Beli Tapi Kita Tidak Atur Datanya Dimana Dimana Ada WhatsApp Ada Handphone Satu Handphone Dua Handphone Tiga Dengan Kontakt Management Ini Kita Bisa Masukkan Semua Satu Kontakt Itu Dalam Satu Wadah Dan Tentu Akan Mudah Untuk Kita Sortir Untuk Kita Kategorikan Oke Next Ada Sosial Media Management Nah Ini Menarik Jadi Kita Gak Cuma Dapat Data Tersebut Kita Gak Cuma Compose Email Mengirimkan Email Tapi Kami Sediakan Sosial Media Management Dimana Teman-teman Bisa Atur Konten Yang Sama Di Facebook Instagram Dan Twitter Nah Ini Sebenarnya 60 Degree Yang Tadi Saya Sebutkan Bahwa Ketika Customer Kita Melihat Konten Di Twitter Konten Di Sosial Media Jalan Dan Ini Kita Bisa Atur Scheduling Aga Campaign Tersebut Jalan Bersama Lalu Nah Ini Yang Tadi Sampai Ditanya Terus Karena Kita Tahu Behavior Audience Kita Nah Kita Menyiapkan Menyediakan In-depth Analytics Jadi Kita Seperti Konten-konten Yang Dikirim Tersebut Kita Bisa Tahu Konten Tersebut Nyampe Atau Enggak Datanya Benar Atau Salah Atau Palsu Yang Kedua Konten Yang Dikirimkan Itu Apakah Dibuka Kalau Dibuka Berapa Kali Dibuka Jam Berapa Dibuka Ini Penting Untuk Kita Tahu Next Kita Kirim Konten Tersebut Jam Berapa Lalu Ketika Dibuka Apakah Konten Tersebut Diklik Mereka Klik Call to Action Yang Kita Berikan Berapa Yang Klik Tombol Buy Berapa Yang Klik Tombol Misalnya Informasi Mengenai Kita Dari Sana Kita Bisa Lakukan Personalisasi Marketing Sehingga Ketika Kita Tap Atau Kita Mencoba Connect Dengan Customer Kita Kita Punya Data Yang Tidak Mengulang Pertanyaan Kadang Kita Suka Jengkel Jika Kita Sudah Melakukan Sesuatu Misalnya Ya Saya Hubungi Karena Saya Ada Pertanyaan Begitu Dihubungi Pak Bu Ada Pertanyaan Seringkali Karena Data Di Belakang Itu Tidak Ada Sehingga Kita Tidak Tau Waktu Menghubungi Orang Tersebut Kita Tidak Punya Banyak Data Untuk Kita Bisa Bangun Percakapan Yang Menarik Dengan Data Tersebut Kita Bisa Lakukan Dengan In-depth Analytics Transactional E-mailing Buat Teman-teman Yang B2B Yang Corporate Bagaimana Teman-teman Sudah Punya Sistem 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 Kita Oke Ini Yang Dari Yang Saya Bisa Sampaikan Dalam Product Overview Ini Jika Teman-teman Tertarik Lebih Lanjut Lagi Teman-teman Bisa Hubungi Kami Atau Datang Ke Website Kami Request Demo Saya Dan Tim Saya Dengan Selang Hati Untuk Kita Live Demo Langsung Di Zoom Lebih Private One On One Dengan Teman-teman Mungkin Bisa Bertanya Lebih Lagi Atau Bagaimana Misalnya Kita Bisa Case Gunakan Use Case Teman-teman Langsung Bagaimana Dengan M-Target Kita Bisa Menjalankan Strategi Marketing Di Tengah-tengah Situasi Seperti Saat ini Itu Saja Mungkin Dari Kami Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Untuk Semua Teman Tadi Ada Sembilan Puluhan Partisipan Yang Hadir Sudah Ada Di Sini Dan Berikan Kami Masukkan Jika Ada Tema-tema Yang Teman-teman Ingin Untuk Dibahas Selebihnya Kalau Teman-teman Butuh Konsultasi Lebih Jauh Lagi Mengenai Marketing Bisa Dengan Saya Job Juda Bisa Dengan Payopi Bisa Juga Dengan Tim Customer Solution Kami Yang Siap Men Mungkin Itu Dari Saya Terima kasih telah menonton